Hasil buruk dialami Persiba Bantul. Bermain di kandang sendiri, Persiba kalah 0-1 dari tamunya Seragen United. Atas hasil ini, Persiba harus terdegradasi dari Liga 2 musim depan. Bermain di kandang sendiri, Persiba Bantul bertekuk lutut atas tamunya Seragen United. Persiba kehilangan 3 poin saat menjamu Seragen United di Stadion Sultan Agung Bantul, Kami Sore. Meski tampil di kandang sendiri, Laskar Sultan Agung gagal memanfaatkan sejumlah peluang gol yang ada. Buruknya penyelesaian akhir di lini depan membuat Persiba gagal mencetak gol. Sebaliknya, tim tamu berhasil mencuri gol melalui tendangan dari Andit Wibawa di menit ke-15 babak pertama. 1-0 untuk tim tamu Seragen United. Tak langsung menyerah, selamat Widodo CS berpacu dengan waktu untuk mengejar ketertinggalan. Beberapa kali tendangan awal Ludin Saputro nyaris membobol gawang M. Reza. Namun Dewi Fortuna belum berpihak pada Persiba Bantul. Skor 0-1 bagi Seragen United bertahan hingga pertandingan usai. Ini berjalan lancar dan Alhamdulillah kami bisa mendapatkan koin pada sore hari ini. Selain itu, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman pemain, karena mereka mati-matian berjuang, dan mereka bisa menjalankan instruksi apa yang saya berikan kepada mereka. Itu yang paling penting. Walaupun belum semua, masih banyak kelemahan di sana sini, tapi menurut saya tidak ada masalah, kita masih punya waktu untuk membenahi kekurangan tersebut. Kekalahan ini menjadi kekalahan ketujuh kalinya dalam sebelah selaga terakhir yang dilakukan di Laskar Sultan Agung. Hasil yang kita sangat-sangat menyakitkan dan sangat-sangat telah baik. Dengan dunia, sebenarnya kita perluan sangat-sangat punya, tapi pemain tadi belum bisa memanfaatkan itu. Belum tadi, bulu pertama, lengan penyakit kita belum bisa terlalu pasti di dunia, jadi masih hanya dekat konsentrasinya. Kekalahan 1-0 atas Sragen United, memastikan persibah bantul terdegradasi dari Liga 2. Sementara Sragen United yang mendapat 3 poin tambahan naik ke posisi 4 kelas main sementara grup 4.